Halo teman-teman, P.A. Kabar Rebek, lagi di Game of Thrones Indonesia, saya puja si kacamata yang suka bermain game. Di video kali ini, tepatnya tanggal 18 September, itu hari Rabu, itu Kapten Subasa Zero itu lagi update ya teman-teman ya, barusan selesai maintenance jam 3, jadi maintenance-nya Subasa Zero itu jam 12 sampai jam 3 sore teman-teman. Oke, dan kita sekarang kedatangan event dan pemain baru ya teman-teman ya, langsung aja kita lihat. Yang pertama itu kita kedatangan ini teman-teman, kita kedatangan Ken Junior Yacht, Ken-nya itu hijau teman-teman, Nah ini teman-teman, Ken-nya hijau dengan skill-nya itu Triangle Kick Dive, EX teman-teman ya. Nanti kita lihat aja, kita bandingin antara Ken Junior Yacht yang baru ini sama Genso Humbert, bagus yang mana. Terus selanjutnya, kita kedatangan event, nah ini teman-teman, kita kedatangan event ini, Face of Faces. Ya, new event, Old Japan Junior Yacht, Ryo Zizaki Art Begin. Jadi ini tuh event-nya sebenarnya gampang teman-teman ya, jadi kita cuma suruh ngalahin aja, seperti kayak Ibarthnya main story aja, terus kita bisa dapetin, sini tuh ada dapet Ryo, eh Ryo Zizaki teman-teman yang biru, terus kita bisa dapet skill, skill-nya Zizaki pastinya, Soulful Face Block, EX, bintang 3 juga, dan kita dapet 2000 game. Kok sekarang game ya ternyata ya? Oh, yang bener tuh game ya teman-teman ya, game. Games. Terus, ini teman-teman, chapter 1 kita, sebenarnya itu kita ibaratnya ini kumpulin medal aja teman-teman ya, medalnya itu buat nukerin skill dan pemain izizakinya itu, ini kita lihat teman-teman ya. Yang chapter pertama itu, power-nya itu cuma 20 ribu, terus dapet izizaki medalnya 1. Terus, semakin lama itu semakin naik teman-teman, 25 ribu, dapet 2, 30 ribu, sampai paling terakhir itu ini, chapter 4 dengan 400 ribu, wow, 400 ribu. Total coin ko aja baru 200 loh. Banyak ya ternyata ya. Ya itu teman-teman ya, tuh, kita kalau bisa complete mission, dapet 2000 games. Terus, tuh, terus apa lagi? Tidak ada. Nah, ini langsung aja kita lihat itunya teman-teman ya. Kita lihat sini, nah ini dia teman-teman, misinya ya. Ini masih chapter 1, belum aku buka sama sekali. Terus kita lihat exchange-nya. Tuh, kita bisa nukerin tadi medal yang kita dapet tuh, buat dapetin badge, badge medal. Buat nukerin izizaki atau gacha tiket teman-teman, yang rare ya. Terus, apa lagi? Oh, ini ada skill-nya teman-teman. Ada yang EX, ada yang block. Yang biasa maksudnya. Terus ini apa? Wah, ini lumayan nih. Apa, bintang 4 nih. Kepakai ini pasti teman-teman. Tapi butuhnya 2000 loh, banyak banget. Banyak banget. 2000 itu. Tapi nggak tahu sih, mungkin bisa diulang ya. Buat dapetin medal-nya tuh. Atau badge, kalau sini ngomongnya. Oke, dan terus, kalau kita mau dapetin bonus mungkin, kalau aku... Apa nanya? Kalau feelingku tuh berarti kalau kita pake ke 1, 2, 3, ke 7 pemain ini, mungkin red boost-nya bakal nambah ya teman-teman ya. Jadi kita bakal dapet lebih banyak medal-nya. Terus, sini ada Tsubasa, Misaki, yang kemarin, yang J.Y. Banner J.Y. Terus, ada 3 pemain Humbert, yang step up kemarin juga. Kita nggak dapet, dapetnya cuma si Kaltz saja. Terus, ada Ken yang baru, dan Izizaki yang dapetin sini teman-teman. Terus, tadi kan aku mau kasih tahu, ini statnya teman-teman ya. Statnya Ken yang baru, sama nanti kita bandingin sama Ginzu Humbert. Oke, dengan... Ini masih skill kosongan ya teman-teman ya. Skill kopong ya, masih skill level 1 semua ya. Offensive-nya 982, defense 1384, dengan kick 1093, terus speednya 1688, tekniknya 1297, stamina-nya 1128, terus team skill-nya itu, J.Y. Player All-Star 10%, terus DF dan GK Player All-Star 5%, wih lumayan loh, ini khusus buat J.Y. berarti ya. Terus ini apa? Nah, ini. Memberi 5% boost. Oh, jadi rata-rata skill dia itu aktif kalau buat pemain J.Y. teman-teman ya. Oke, kita lihat skill-nya. Oke, skill-nya itu bisa dipakai apa aja ya teman-teman ya, nggak ada ketentuannya ya. Maksudnya bisa, mungkin bisa catch atau punch ya. Oke, nah, ini kan kalau kalian mau screenshot, nggak apa teman-teman. Ini skill-nya Ken ya, yang baru ya. Terus kita bakal bandingin sama Genzo yang Humbert, yang katanya itu paling bagus di game Tsubasa Zero ya, sebagai keeper ya. Oke, nah, disini kita lihat offense-nya itu 1977 teman-teman. Dan ini Genzo-nya masih kopong juga ya teman-teman ya, karena aku juga nggak punya. Terus defense-nya 1292, kick-nya 1088, speed 1152, technique 1648, stamina-nya 1120. Terus team skill-nya, all techy itu, oh techy itu ano ya, ijo, atributnya all stat 7% teman-teman. Dan, setelah tadi aku compare ya, aku bandingin ya, Ken itu menang banyak teman-teman. Semuanya di atas, statnya Ken itu di atas daripada Genzo. Tapi, Genzo itu cuma menang di teknik aja teman-teman. Tekniknya itu lebih tinggi daripada Ken yang baru itu teman-teman. Itu aja sih. Berarti otomatis, Ken lebih bagus ya berarti ya. Dalam segi punch mungkin ya. Biasanya kalau, teknik itu kan khusus buat cats. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, karena ini banner baru, kita coba aja teman-teman. Oke. Kita coba ya teman-teman ya, sekali ya. Chapter 1 ya. Apakah timku yang sekarang bisa? Seharusnya sih bisa pasti ya. Karena cuma berapa sih? Kan cuma 20 ribu total ability-nya. Team ability-nya. Oke. Oke, aku pakai tim ini ya teman-teman ya. Penyerangku pakai Nita. Terus, ada Misaki ini. Ada boost power nih pasti. Boost powernya ada 2 berarti ya. Oh, ini ya. Kalian lihat nih. Kalau kita pakai pemain yang di boost tadi, kita dapat kali 3 teman-teman. Berarti satu pemainnya itu 1,5 ya. Oh, 1,5 teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai sekali. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe biar aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya teman-teman. Jangan lupa di like juga ya. Oke. Wih, keren gak sih? Senang aku lihat Nita-nya tuh. Lihat tuh. Topinya tuh. Ajib. Lihatnya tuh. Oke, masih loading teman-teman. Dan kayaknya ini masih kali 3 ya, kalau gak salah ya. Kecepatannya ya. Ntar aku kurangin dulu. Makan masih kali 3. Oke. Terus kameranya tuh. Ah. Oke. Wih. Kok gak diambil loh? Ayo, shoot. Nah ini, fire shoot ya teman-teman ya. Schneider-nya ya. Bintang 4. Bisa gak jebolin kira-kira? Oh, bisa dong. Lumayan bosku. Jebol. Kalau kalian pernah mainin game yang zaman dulu ya teman-teman ya. Game Inazuma Eleven. Ini tuh sebenernya mirip teman-teman. Kalau aku inget-inget ya. Lihat lah. Chibi-chibi ini juga, kalau kalian punya NDS dulu ya. Ini persis banget kayak, apa, Inazuma Eleven teman-teman. Ya walaupun skill-nya beda ya. Kan skill-nya kan ngikutin Tsubasa-nya ya. Tapi bentuknya itu loh. Sama teman-teman. Terus, karena, kan aku nostalgia ya. Jadi, baju tim-nya itu, aku bikin kayak Inazuma. Lihat lah warnanya sama tuh. Kuning dan biru tuh. Skipper-nya mungkin sama ya. Kayak si, siapa ya itu namanya ya? Mamoru. Mamoru siapa ya? Tangan Dewa tuh ya. The God Hand ya. Lupa aku. Oke, diopat. Oke, kita pakai, kita pakai jurus ini. Jurus kesukaanku. Dengerin suaranya sama animasinya nih teman-teman nih. Keren, abis. Tuh, lihat tuh. Misaki, oh, 83 ribu aja, gila loh powernya loh. Ngeri, misaki, apa, yang JY ini. Oke, pas ya teman-teman ya, empat combo ya. Kita lihat full powernya berapa. Tuh, ada suara falconnya teman-teman, ada suara burungnya gitu loh. Cuma tim, 55 ribu ya, lumayan lah. Itu udah empat kali combo juga ya teman-teman ya. Tuh, semenang aku lihat Nita ini. Tapi kalau bisa dapet, aku pengen Yuga juga teman-teman. Yuga boleh, Schneider juga boleh. Pengen dapet kedua pemain itu ya. Keren tuh pasti tuh. Ini belum aku upgrade sih, yang ini sih, Galvan-nya nih. Karena aku biarin dulu lah ya. Karena abis ini, kalau kan ada, apa nanya, Ishizaki yang kita dapet ini ya, di medal ya. Makanya mungkin aku ganti Galvan-nya ke Ishizaki. kayak mana tadi? Wah. Wih, ini keren juga loh, ditanya. Wih. Kok lebih kerenan punya musuh loh. Tendangannya loh. Keren. Animasinya. Kok tidak bisa? Keeper saya itu tire tire dua atau tiga tidak bisa. Dan Ken tadi tuh belum masuk ke tire runnya ya teman-teman. Tire list ya? Kok tire sih? Tier, tier, tier. Belum masuk ke tier list. Oke, kita pakai Nita lagi teman-teman. Oke, kita gunain combo lagi. Oh, miss satu ya kombonya. Oh, enggak sih bener ya. Mal tiga sih. Oh, ini Hayabusa ini. Hayabusa suit yang biasa ya. Oh, tidak bisa. Terlalu mudah bro. Wih. Wih. Oh, 25 ribu kan teman-teman. Mantap gak? Mantap dong. Oh, masih halftime ya? Lama ya. Ternyata kalau satu match tuh. Kalau gak dicepetin lama loh. Oke lah, tadi kan udah aku liatin beberapa skill-nya ya teman-teman ya. Skill dan combo aku cepetin aja ya teman-teman ya. Biar videonya gak lama-lama juga. Oh, itu pemain ku ya? Oh, EX juga itu teman-teman skill-nya. Kita pakai lagi kombonya. Boleh lah. Kita pakai EX-nya Tsubasa gratisan. Nih, lihat. Mamam tuh. Mamam gak tuh. Skill Tsubasa. Walaupun gratisan tapi EX teman-teman. Oke, bentar lagi. Oh, goal lagi. 6-0. Snyder-nya sih juga belum aku up ke bintang 3. Jadi, ya PowerPoint-nya belum maksimal lah. Karena aku masih berharap bakal dapet yang Humbert yang biru ya. Snyder-Humbert biru ya. Tuh, bisa kalian lihat dapetnya 30 beats atau medal ya teman-teman ya. Lumayan, lumayan. Lumayan nyun, lumayan. Dapet 30 juga. Oke, kita exchange dulu, exchange. Oh, gak gak dapet apa-apa. Oke, segitu dulu teman-teman. Di video kali ini buat info update maintenance pertama kayaknya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar kalian juga tahu. Segitu dulu dari Puja dan Game Over Indonesia bener sih Game Over Indonesia dan Captain Tsubasa Zero maksudnya teman-teman. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax